Intro Hey guys, bertemu lagi di vlog Maurice Chris Kali ini kita akan unboxing iPad Pro 11 inch seluler Wi-Fi M1 2021 iPad ini rilis pada bulan Mei tahun 2021 dan rilis resmi di Indonesia pada bulan Juni iPad ini menggunakan prosesor M1 dari Apple dan memiliki CPU Octa-Core dan GPU 8-Core Graphics Kita akan unboxing iPad Pro ini beserta dengan pensil Gen 2 yang sudah support dengan iPad Pro ini Selanjutnya ada juga Magic Keyboard yang khusus didesain untuk iPad Pro M1 ini Kita langsung unboxing iPad Pro nya Kita buka Wow, ini iPad Pro dengan chip M1 berwarna silver Ini menu notebook nya Kita coba buka isinya Ada stiker Apple di dalamnya Ini manual book ada bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin dan Bahasa Inggris Ini ada fast charging 20W dan kapasitas baterai di iPad Pro ini LiPo 7538 mAh dengan durasi standby 9-10 jam terkoneksi dengan Wi-Fi seluler Ini USB Type-C panjangnya 1 meter Tidak ada apa-apa lagi di dalam box nya Kita buka plastik nya guys Berat iPad ini 470 gram dengan kapasitas memori 128GB Varian memori di iPad Pro M1 dikeluarkan Apple 3 dari 128, 256, 512, 1TB dan 2TB Wow Kita coba nyalain iPad nya LCD di iPad Pro ini juga sudah menggunakan Liquid Retina Display Ini detail sisi sisi effect nya Panjang 9,7 inch Lebar 7 inch dan ketebalan 0,23 inch Dan disini untuk lubang charger Type-C nya Ini disini untuk tombol volume beserta SIM card nano yang ada di bawah Dan disini ada tombol power Ini kamera utama, triple camera 12MP, wide, ultrawide dan dead little scanner Dan kita coba untuk aktifasi iPad nya sampai dengan ke menu Home Oh iya, iPad ini sudah support dengan teknologi 5G Dan dengan Apple M1 Chief 8-Core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores Selesai setting Apple ID Dan masuk ke menu Home Kita tunggu sebentar Masih panjang ternyata perjalanan ke menu Home Nah ini tergantung selera kamu aja Mau like atau drag Kalau saya pilih yang drag karena sudah terbiasa dengan iPhone Dan yee, finally masuk ke menu Home Sekarang kita mau coba kamera utama dan selfie kameranya juga Portrait kamera Kamera depan 12MP ultrawide dengan fitur Face Detection, Portrait, HDR dan Panorama Ini wide selfie kamera, sudah wide banget Kamera utama dari dekat Kali ini kita masih mencoba indoor Dan kapasitas kamera utama Smart HDR 3 4K Video Recording, Slow-Mo Video Support for 1080p Nah kita coba masukin nano SIM card nya Selain nano SIM card, iPad ini juga sudah support untuk eSIM Jadi sudah dual SIM, nano SIM dan eSIM Nah ini dia seluler Excel terdeteksi di iPad Pro Sekarang kita mau unboxing Magic Keyboard iPad Yang ini untuk iPad Pro 11 inch yang M1 Kita unboxing Magic Keyboard ini berwarna white dan sangat serasi Dengan iPad berwarna silver Nah ini logo Apple di Magic Keyboard nya Dan di dalam Magic Keyboard ini ada juga manual block nya Tutorial manual block dari Magic Keyboard Biasanya ini langsung kita lewatkan aja Nah kita mau pasang iPad Pro nya di Magic Keyboard Dan iPad Pro ditanjemkan langsung Bisa terpasang dengan mudah Ada magnet di Magic Keyboard nya iPad dan Magic Keyboard ini sudah menyatu Dan kita coba ketik-ketik Magic Keyboard nya Dan kita coba ketik-ketik Magic Keyboard nya Nah di bagian ini untuk lubang charger di Magic Keyboard nya Nah di bagian ini untuk lubang charger di Magic Keyboard nya Ini dia Apple Pencilnya dan tulisannya kekecilan ya Apple Pencil ini sudah kompatibel untuk iPad Pro Gen 1 sampai Gen 5 Dan juga untuk iPad Air 4 Nah ini ada box lagi Ini Apple Pencilnya Manual Book seperti biasa Mencoba membuka plastik Apple Pencil Kita coba Apple Pencilnya ke iPad Pro Dia langsung otomatis dan terkoneksi dengan iPad Pro Wow gampang sekali Seperti aksesoris Apple lainnya Apple Pencil ini juga sangat mudah diaktifkan Karena otomatis terkoneksi dengan iPad Pro Sensitifitas Apple Pencil ini sangat oke bagi kamu yang memiliki mobilitas tinggi Seperti meeting dengan klien, desain, dan lain sebagainya Mari kita coba kemampuan prosesor M1 di iPad Pro ini Kita main game, game ringan seperti Crash Bandicoot Soft banget Dan sampai game yang agak berat seperti PUBG Smooth banget Kesimpulannya iPad Pro ini sangat worth it bagi kamu yang baru akan memiliki iPad Atau bagi kamu yang sudah memiliki iPad series sebelumnya Mungkin sudah saatnya kamu berpindah ke iPad Pro M1 ini Teknologi prosesor M1 dari Apple sudah sangat mumpuni banget Oke sekian dulu di video ini Dan gak ada pertanyakan silahkan langsung ke kolom komen Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton